Orang yang bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat pahala puasa pahala zakat tapi dirinya pernah mencacik orang lain mencacik, menghina atau menuduh orang lain tanpa dasar yang pernah menuduh, tuduh, sembarang tuduh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alladhi ahyana Ba'dama amatana Wa ilahi l-nushur Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan aduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wasallam La nabi ya ba'dah Allahumma salli wa salli wa barik ala hadhan nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqala allahu ta'ala fil qur'an al-karim A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Qul hal nunabdi'ukum Bil'ahsarine ahmala Al-lazina zhal sa'yuhum Bil'hayati الدunya Wa hum yahsabun Annahum yuhsinuna sun'a Sadaqa Allahum adeem Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin kemuslimin Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat Puji dan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena pada subuh yang penuh berkah ini Kita bersama-sama masih diberikan Nikmat kesehatan Diberikan nikmat kesempatan Dan kemudahan-kemudahan Sehingga kita masih bisa melanjutkan Ibadah fardu subuh kita secara berjamaah Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah subuh kita Diterima dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala yang berlipat ke anda Amin ya Amin ya Lai sia-sia Dapak ibu Alhamdulillah Kita sampaikan salat dan salam Kepada nabi kita Nabi Muhammad Yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya Sebagai pedoman hidup kita bersama Rasul juga telah meninggalkan Dua pedoman itu Sebagai pedoman yang Mesti Kita Amalkan Yang nanti akan menyelamatkan Kita dari kehidupan dunia yang sementara ini Sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelah Ibu dan bapak Perajemah subuh yang dimuliakan Allah Tadi Kami awali tausia kita Dengan dasar Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 103 dan 104 Ayatku ibu dan bapak Baca cerita tentang Orang-orang yang rugi Orang yang rugi disika maksudnya adalah Ada orang-orang yang Menyangka Hanya menyangko bahasanya Dia sudah berbuat yang terbaik di dunia Rasulnya lah hebat Lah banyak amal Tetapi Amal itu sia-sia ibu dan bapak Dia rugi Nanti juga Dunia dan akhirat Mari kita ulang kembali ini ibu dan bapak Pertama dalam Quran Surat Al-Kahfi 103 itu A'udzubillahiminasyaitonulajimismillahirrahmanirrahim Kul hal nunat bi'ukum Bil ahsariina a'mala Katakalah Muhammad Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu Tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya Yaitu orang-orang yang sia-sia Perbuatannya dalam kehidupan dunia Sedangkan mereka mengira Bahwa mereka itu telah berbuat yang sebaik-baiknya Jadi orang yang peluru kita adalah orang yang Dikatakan Allah Itu orang yang perbuatannya sia-sia di dunia Tetapi dia menganggap Perbuatannya itu adalah perbuatan yang paling baik Kalau yang kita bahasin kenapa Lalu Dilanjutkan dalam ayat 1 selimanya Mereka itu adalah Ini sebabnya berapa? Ada dua sebabnya disini Mereka itu adalah orang-orang yang Orang-orang yang mengingkari Ayat-ayat Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Kemudian Dia juga mengingkari Pertemuan nanti dengan Allah dia kira-kira Tidak dicayonya dulu Al-Quran dia ingkari Tidak diamalkan Yang kedua Tidak ada keyakinan Bahwa besok di akhirat Ibu Napa Kalau dia akan bertemu dengan Allah SWT Jadi kita nanti di akhirat Ibu Napa Akan bertemu dengan Allah Di akhirat kira-kira Itu orang-orang yang Dalam idu Allah SWT Maka orang yang mengingkari Ayat Allah itu Yang menelusitai pertemuan dengan Allah Di akhirat itu Maka Siasyalah amal mereka Dan kami tidak memberikan Penimbangan Bagi mereka Terhadap amal mereka pada hari kiam Jadi tidak ditimbang Ikulah yang Banyak amalnya nanti Tapi tidak ditimbang Tidak dihitung Padahal sudah berbuat yang terbaik Perasaannya Apa tadi Siasat Ibu Napa Ada dua tadi Yang pertama Dia mengingkari Ayat Allah Yang kedua Tidak ada iman Di hati Bahwasannya Dia nanti akan bertemu Dengan Allah Maka dua kali Ibu Napa Mari kita perkuat Yang pertama Kita perkuat Keimanan dengan Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Kita jadi ikan Pendeman Yang kedua Kita perkuat Akidah Keyakinan beriman Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keyakinan kepada Rukun-rukun iman Yang lain Makanya orang-orang yang Tidak beriman Ibu Napa Itulah nanti Sia-sia Aman Walaupun banyak Dia berbuat Derma untuk Mesjid Musalah Pesantren Tapi Konsep dasar Keimanan tadi Tidak ada di hatinya Itu dianggap Sia-sia Aman Kita semua Ibu Napa Pasti Tidak mau Rugi Ya Pak Ibu Tidak mau Yang kan rugi Pulang pokok Itu konsep Perdagangan kita Manusia Kita mau Beruntung Ayat ingin Sadu amal Kho sholat kita Puasa kita Seluruh ibadah kita ini Ditimang dengan Timang yang berat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti Timang berat itu Nanti bisa membawa kita Menuju mudah Nanti ke surganya Tapi ini ada ayat tadi Konsepnya adalah Masalah kerugian Kita tidak mau Maka penguat Adis ini Ibu Napa Ada juga Persoalan Masalah kerugian Ini nanti Rasul pernah Berbicara tentang Orang yang Bangkrut Amu bangkrut Pak Ibu? Tidak mau Pak Cerita tentang Orang yang Muflis Ini dah Hadis Rasulullah Ini juga Hadis sahih Riwayat Muslim juga Nabi Pernah bersabda Bahwa pernah ditanya Wahai Ya sahabat Kata Rasul Apakah kalian tahu Siapa orang yang Bangkrut? Ini adalah sebagian Sahabat Menyatakan Orang yang Bangkrut itu adalah Orang yang Tidak memiliki Harta Wahai ya Rasul Tidak ada Dirham Tidak ada Emas Perak Itu yang Bangkrut Jadi Sahabat ini Menganggap Menilai Kebangkrutan Seseorang Dari Segi Harta Jadi kalau Tidak ada Harta Ada kalau Miskin Itu yang Bangkrut Tidak Maka Rasul Pernah berbicara Masalah Orang yang Muflis Rasul Menyampaikan Wahai Para sahabat Orang yang Bangkrut Dari Kalangan Umatku Ialah Orang yang Datang nanti Pada hari Kiamat Membawa Pahala Salat Pahala Puasa Pahala Zakat Berarti orang Orang yang Taat juga Jadi orang Yang Biswa Dikirat Dia dianggap Bangkrut Bahasa Ceritunya Biswa Dikirat Dibawanya Allah Pahalu Sumbayang Maghrib Isa Bawa Salat Salat Sunat Awat Sunat Rawatib Sunat Duhat Sunat Tahajud Kita Bawa Bawa Pada Allah Pahala Puasa Pahala Zakat Kita Tapi Di sisi Lain Namun Ketika Hidup Di dunia Dulu Dia Melakukan Telah Mencaci Mencaci Orang Lain Dan Sembarangan Menuduh Orang Lain Di dunia Dulu Walaupun Dia Salat Puasa Dan Zakat Dia Bawa Di Pahalanya Tapi Dia Di dunia Pernah Mencaci Orang Lain Mencaci Menghina Atau Menuduh Orang Lain Tanpa Dasar Yang Menuduh Tuduh Sembarang Tuduh Kemudian Dia Memukul Orang Lain Tanpa Hak Tidak Salah Orang Dilakaknya Lepiannya Tanpa Salah Orang Lain Dipukulnya Orang Lain Sok Jaguan Dan Apa Kata Rasul Maka Orang Orang Yang Seperti Ini Nanti Maka Akan Diberi Pahala Dari Kebaikannya Itu Kepada Orang Yang Telah Dia Caci Tadi Telah Dia Tuduh Semarang Tadi Telah Dia Pukul Tadi Diberikan Pahala Kepadanya Ini Indikasinya Buat Apa Walaupun Salat Kuasa Nanti Tapi Ada Nasib Dosa Dosa Kita Di Dunia Yang Mencaci Orang Lain Menunduh Orang Lain Atau Sampai Mungkin Melakukan Kontak Fisik Pemukulan Pada Orang Lain Dan Belum Ada Maaf Dari Dari Dia Nanti Di akhirat Awak Berhutang Pada Bajar Kita Bayar Nanti Di akhirat Dengan Pahala Pahala Salat Awak Pahala Zakat Pahala Pahala Diagian Kayu Pahala Diberikan Pada Dia Kalau Masih Kurang Jadi Kalau Masih Kurang Mungkin Ada Kita Masih Kurang Maka Dosa Dosa Mereka Akan Ditimpakan Kepada Awak Diagian Sehingga Itulah Dikatakan Oleh Rasul Itulah Orang Yang Rugi Yang Pada Akhirnya Nanti Orang Ini Nanti Dimasukkan Dilemparkan Ini Raka Oleh Allah Subhanahu Inilah Bagian-bagian Orang Yang Rugi Yang Bangkrut Dianggap Oleh Allah Subhanahu Jadi Kau Perlu Kita Barangkali Rajin Solat Zakatnya Puasa Zakatnya Jangan Sampai Nanti Di akhir Kita Masih Ada Terhutang Belum Mendapatkan Maaf Dari Orang-orang Lain Yang Sedosor Kita Cacian Kita Hinaan Kita Tuduhan Kita Pada Orang Lain Yang Tidak Ada Dasarnya Nanti Bisa Menyebabkan Kita Hilang Nanti Pahalanya Bahkan Dosa Orang Nanti Bisa Kita Ambil Ibu Nampak Prajimah Subuh Yang Dimulihkan Kita Pada saat Ini Kalau Baca Orang Yang Rugi Itu Kita Ingat Dengan Surat Al-Asr Al-Asr Ini Disampaikan Al-Asr Bahasanya Demi Waktu Jadi Waktu Yang Berjalan Yang Terus Berganti Sesungguhnya Manusia Manusia Itu Insan Lafi Benar-benar Husrin Berada Dalam Kerugian Jadi Ini Kata Berjalan Waktu Ini Kalau Tidak Pandai Kita Gunakan Ibu Dan Bapak Awak Rugi Tapi Kita Rugi Tadi Kita Tidak Rugi Tadi Maka Dari Itu Lakukanlah Amal Perbuatan Yang Membuat Kita Tidak Rugi Apa Yang Menyebabkan Tidak Rugi Yang Pertama Orang Yang Beriman Ini Perkuat Imannya Selalu Memperbaiki Imannya Meningkatkan Imannya Memperbahari Imannya Dengan Amal Amal Kebaikan Orang Yang Rugi Dari Pergantian Waktu Yang Berjalan Tarikh Dia Terus Memperbanyak Amal Amal Soleh Diperbanyak Amal Soleh Kebaikan Menolong Orang Lain Kita Sekarang Lihat Ini Ada Rutin Subuh Ini Bagian Takjil Subuh Sarapan Diberikan Di Amal Soleh Dan Lain Perbanyak Agar Nanti Di sisa Umur Kita Tidak Tau Sampai Di luar Batik Umur Kita Tidak Tau Barang Lain Tinggal Tau Yang Tau Barang Tinggal Umur Tau 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 Jadi Sisa Perbanyak Amal Salih Agar Nanti Kita Tidak Rugi Yang ketiga Wata Wasau Bilhak Terus Memperbanyak Saling Nasihati Dalam Kebenaran Tunjuan Anelo Kebenaran Yang Hak Yang Masihati Kalau Ada orang Berbuat Salah Tunjuan Yang Benar Nasihati Selagi Masih Umur Masih Terutama Keluarga Kita Mungkin Barangkali Ikut Talupo Suami Seri Awak Kananya Terhadap Hal-hal Yang Benar Salah Karena Ingatkan Salah Anak Awak Terus Ingatkan Terhadap Anak-anak Kita Generasi Kita Salah Dia Kita Tidak Boleh Putus Asa Sampai Kapan Sampai Kematian Kita Harus Selalu Mengingatkan Seluruh Buah Hati Kita Terhadap Nilai-nilai Kebaikan Ingatkan Tetangga Kita Masyarakat Kebenaran Yang Terakhir Berapa Orang Yang Tidak Rugi Juga Adalah Selalu Ingat Mengingatkan Dalam Kesabaran Sabar Mengingatkan Itu Juga Perlu Kesabaran Kalau Tidak Sabar Berapa Tidak Bisa Mengenakan Anak Terhadap Sebuah Kebenaran Contohnya Sumayang Malih Harus Sabar Salat Jangan Tinggal Sumayang Tidak Sumayang Kalau Tidak Sabar Bisa Berarti Berhenti Putus Dengan Sabar Terhadap Mengingatkan Kebenaran Tidak Sampai Bila Tidak Ada Kesabaran Dalam Mengingatkan Kebaikan Pada Orang-orang Yang kita Cinta Terhadap Semua Orang Tidak Inilah Maksud Sabar Sabar Termasuk Kita Sabar Dalam Hujian Allah Subhanallah Terkadang Kali kita Mungkin dapat Musibah Kita Sabar Kita Saling Ingat Inilah Orang-orang Yang Tidak Rugi Ibu Dapat Perajemah Subhan Yang Dimelekan Allah Mungkin Itulah Kajian Subhan Kita Terhadap Cerita Orang-orang Yang Rugi Kita Semua Ingin Di sisa Umur Kita Ini Bahkan Nanti Sampai Nyawa Diambil Oleh Allah Kita Tidak Mau Rugi Bahkan Sampai Nanti Kehidupan Di akhir Kelak Kita Tidak Mau Rugi Kita Mau Beruntung Kita Mau Selamat Di Dunia Ini Nanti Juga Sampai Diakhir Kelak Kita Selamat Dan Tempat Kita Hendaknya Nanti Di Surga Amin Terima kasih Tidak 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 Terima kasih Pagi ini Mudah Mudah Bermanfaat Terbanyak Maaf Kalau Ada yang Perkenan Kita Akhiri Subhan Allah Alhamdulillah Ashadu Allah Ila Ila Anta Astag Tidak Wa Atidu Ilai Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!